Perang Dunia III disebut-sebut akan terjadi di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Kremlin memperingatkan bahwa London akan menjadi kota pertama yang dibom jika Perang Dunia III pecah. Bahkan mereka juga mengungkap strategi yang akan dilakukan untuk menundukkan NATO. Pernyataan itu diungkapkan pendukung Presiden Rusia Vladimir Putin Andrey Gurulyev dalam sebuah acara televisi. Andrey merupakan seorang politisi dua negara yang merupakan sekutu dekat Putin. Ia secara terang-terangan mengungkap rencana militer untuk menundukkan NATO. Tanya itu Andrey juga membuat ancaman ke Inggris di saluran Rusia satu yang dikelola negara. Peringatan itu datang di tengah kekhawatiran baru Perang Ukraina yang meningkat menjadi konflik global. Pasalnya anggota NATO, Lituania memblokir barang sanksi ke ex-lover Rusia Kaliningrad. Ia mengatakan satu-satunya cara untuk menjaga plukade dengan melembarkan invasi ke negara-negara NATO. Hal itulah yang akan memicu Klausul V dan kemungkinan memicu Perang Dunia III. Kemudian hal pertama yang akan dilakukan Rusia adalah menghancurkan seluruh kelompok satelit luar angkasa musuh selama operasi udara pertama. Kedua, mereka akan memitigasi seluruh sistem pertahanan anti-rudal. Kemudian Andrey menuturkan bahwa dalam serangannya, Rusia pertama kali akan mengebom Inggris. Tanya itu, ia juga menyinggung rencana untuk memusnahkan cadangan energi dan pasokan listrik Eropa. Bahkan rencana itu akan berlanjut dengan menghentikan pasokan makanan yang akan meningkatkan krisis dan menambah korban jiwa bagi penduduk. Ia kemudian menolak rencana yang diadvokasi oleh para ahli Rusia lainnya untuk merebut koridor melalui Lituania. Andrey melihat strategi seperti itu sebagai jebakan barat karena tentara Putin akan diapit di dua sisi oleh pasukan NATO. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!